Halo, selamat malam Halo 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 Halo, selamat malam Halo, selamat malam Pak Yogi, selamat malam Tatiya Selamat malam, Agonesan Apa kabar, Agonesan? Hai, Pak Uya, Selanjutnya Hai, Tatiya, Selamat malam Selamat malam, semua Senang banget, Indah, senang banget Kayaknya, seger-seger semua ya Apa kabar, Nyi? Pak Yoli, Takuya Ya, saya baik Ya, aku juga baik Takuya selamat malam ya Kita belum pernah ketemu sebelumnya Ini pertama kali ya Selamat malam, terima kasih By the way Agonesan ada Eko Oh, ada Eko ya Ya Sebentar, sebentar ya Oh, begitu banget Jam berapa di sana, Pak Uya, Sam? Hari ini? Terus saat ini? Di Jepang, sukaran, jam 9 Oh 9 malam ya? Dua jam lebih cepat dari Indonesia Betul-betul Oh, jadi sekarang Takuya ada di Jepang ya? Ya, aku sekarang di Jepang Oh, I see Thank you banget, udah luangin waktu Malam ini untuk join bareng kita IG Live Ya, ya, ya Aku yang berterima kasih Terima kasih udah undang aku Ya Ya, jadi Selamat malam semuanya Teman-teman Viewer IG Live Malam ini Malam ini kita mau Ngobrol-ngobrol Seputar Campaign dari Yayasan Kanker Anak Indonesia Yang mau kita cerita Malam ini adalah Masalah pengobatan Anak-anak kanker Di Indonesia ya, Pak Yoldi ya Yes Seperti Ini fakta yang Apa ya Menurut saya Mengejutkan juga Ternyata setiap tahunnya 9.000 adik-adik Di Indonesia ini Didiagnosis Menderita kanker Dan Tak sedikit juga Dari mereka yang Belum Merasakan penanganan yang tepat ya Pak Yoldi ya Yang bikin Prihatin juga sih ya Karena mereka Belum mempunyai Dana Untuk Melakukan pengobatan yang tepat Ya Seperti yang kita tahu ya Pengobatan kanker itu Agak murah Dan Harus berkelanjutan Gitu ya Pak Yoldi ya Betul Iya Saya mungkin Langsung nanya Ke Pak Yoldi Selama Mendampingi Anak kejuang kanker nih Gimana sih Anak-anak ini Semangat atau Gimana nih Boleh ceritain gak Pengalaman Pak Yoldi Selama ini Ya Memang Di saat Pandemi ya Berjalan Dua tahun ini Ini keadaan yang Luar biasa Sesungguh Tetapi Memang kita melihat Bahwa Anak-anak ini Bersama tentunya Dengan orang tua Mereka Mereka punya Spirit Semangat Untuk mereka Mau sungguh itu Begitu tinggi Jadi Apapun yang Dihadapin Tantangan Di masa Pandemi ini Sampai hari ini Kami cukup Bersyukurnya Sangat bersyukur Karena Bukan hanya Kami sebagai yayasan Tetapi juga Pemekati Anak-anak dengan kanker Yang ada di Indonesia Para donatur Gitu ya Stakeholder yang Punya Keperdulian Terhadap Anak-anak dengan kanker Di masa pandemi ini Banyak sekali Yang mengelurkan Tangan Jadi Ini akan Sangat membantu Mereka Dan mereka Menjadikan juga Apa ya Semangat ya Untuk mereka tetap Menjalankan Pengobatan Mereka Ya pasti Tantangannya Pasti berat ya Tantangannya Tidak mudah Nah balik lagi Tadi sudah dijelaskan Salah satu persoalan Yang terbesar Yang kita hadapi Saat ini Mengenai Pengobatan Anak-anak kanker Adalah Obat-obatan Nah Sometimes Obat-obat itu tuh Sulit untuk mereka dapatkan Nah Atau Tidak terjangkau Dari segi biaya Nah tetapi Dari tahun ke tahun Ini yang terus Yayasankan ke Anak Indonesia Kempe Suarakan Kepada masyarakat Sehingga Cukup Membantu Keluarga-keluarga Yang tidak mampu ya Untuk Mereka bisa mendapatkan Bantuan Fasilitas Obat-obat Yang Sulit untuk Didapatkan Nah persoalan Yang kedua Di Semasa Pandemi ini Ini tentu Mengenai Transportasi Jadi kita aja Orang sehat Merasakan Kekuatirannya Kemana-mana Terbatas Bahkan Fasilitas Transportasi Dibatasin Nah Yang jadi persoalan Adalah Anak-anak ini Tidak boleh Mereka berhenti Berobat Nah Kalau mereka Tidak punya Fasilitas Transportasi Untuk mereka Berobat Ini jadi Kendala Nah Program Transportasi Antarjemput Gratis Dari Yayasan Kanker Anak Indonesia Sangat Membantu Untuk Pengobatan Mereka Terus berjalan Dengan Baik Nah Semasa Semenjak Pandemi ini Ini yang Terus Kami Jalankan Jadi Terus Program Anak-anak ini Terus Berobat Nah Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Tentu Saja Bukan Hanya Persoalan Mereka Diantar Berobat Sampai Ke rumah Sakit Tetapi Bagaimana Juga Kita Menerapkan Prokes Menerapkan Aturan Kesehatan Yang aman Baik Nah Anak Lebih rentan Ya Pak Yoldi Betul Apalagi Masuk Di rumah Sakit Jadi Mereka Kan Mesti Harus Di Antigen Harus Di PCR Nah Beberapa Rumah Sakit Tidak Memfasilitasi Itu Jadi Di sini Yayasan Kankeranak Indonesia Boleh Mengambil Bagian Partisipasi Untuk Membantu Di sisi ini Nah Yang Juga Menjadi Kesulitan Adalah Bukan Hanya Masalah Kesehatan Pengobatan Anak-anak Kanker Mereka Tapi Secara Mental Mereka Keluarga Mereka Di Masa Pandemi Tekanannya Jadi Lebih Perat Jadi Apa Yang Kami Lakukan Sebagai Yayasan Kanker Peduli Kepada Mereka Program Parental Support Kami Terus Tingkatkan Jadi Kita Juga Ada Edukasi Kepada Orang Tua Ada Pendampingan Kepada Orang Tua Bahkan Kita Buka Hotline Surhat Jadi Kalau Mereka Ada Kendala Mereka Ada Persoalan Ada Banyak Volunteer Ada Banyak Volunteer Yang Mau Bergandengan Tangan Untuk Mereka Memberikan Konsultasi Gratis Para Konsuler Yang Luar Biasa Ini Cukup Sangat Membantu Di Tengah-tengah Masa Pandemi Yang Sulit Ini Ya Kira-kira Seperti Itu Agnes Ya Terima kasih Pak Yoldi Iya Bener Banget Ya Jadi YKI Selain Membantu Anak-anak Tapi Juga Orang Tuanya Juga Yang Pasti Juga Saya Juga Punya Anak Jadi Saya Bisa Merasakan Kalau Misal Anak Saya Sakit Itu Kan Juga Pasti Kena Psikologis Juga Jadi Bukan Hanya Anak Yang Dampingi Tapi Orang Tua Juga Perlu Didampingi Oke Pak Sebelum Saya Pak Yoldi Lagi Tanya Saya Kau Takuya Hai Tanya Dulu Tadi Saya Sempat Ada Baca Komen Lucu Takuya Ngerti Nggak Kita Ngomongin Apa Tapi Takuya Ngerti Lah Ya Kan Sepertinya Beritahu Takuya Sudah Berapa Lama Tinggal Di Indonesia Oh Sebenarnya Aku Burum Tinggal Di Indonesia Aku Pernah Kuk Indonesia Tiga Kali Untuk Jalan-jalan Oh Jalan-jalan Ya Selama Dua bulan Paling lama Dua bulan Ya Satu ya Jalan Paling lama Satu Paling lama Tiga minggu Tiga minggu Totalnya Dua bulan Gitu Jadi Tiga minggu Kembali ke Jepang Lalu ke Indonesia Lagi Ya Betul Betul Sekarang Lancar sekali loh Bahasa Indonesianya Ya Karena Ada Banyak Banyak orang Yang Bantu aku Gitu Jadi Sering Ngobrol Sering berbicara Dengan teman Menggunakan Bahasa Indonesia Ya Sakuya Apa yang disukai Dari Indonesia Menurut aku Menurut aku Indomie Jangan-jangan Ya Terima Makanan Makanan Indonesia Aku suka banget Ya Bahkan Makanannya Pedas Oh Takuya doyan pedas Ya Aku Aku doyan Pedas Tapi aku Tidak kuat Makanan pedas Ya Aku suka Sering Ya Oke Oke Kembali ke topik kita Takuya Oke Bagaimana ini Menurut takuya Melihat kondisi Fakta Berita Ternyata Ada Sekitar 11 ribu Anak Yang Di diagnosis Memiliki Penyakit Kanker Gimana Menurut aku ya Atau Malah Pernah bertemu Dengan Anak Kanker Secara Langsung Ceritanya Sebenarnya Aku belum Ketemu Sama Anak Anak Langsung Tapi Aku tahu Di Indonesia Setiap Ada Banyak Anak Pasien Kanker Baru Dan Mereka Membutuhkan Berbagai Dukungan Ya Tetapi Karena Satunya Aku Di Jepang Jadi Aku Merasa Ingin Cepat Ke Indonesia Dan Ingin Memberikan Dukungan Kepada Mereka Meskipun Hanya Sedikit Terima kasih Takuya Oh iya Teman-teman Mungkin Kalau Mau Ikutan Takuya Bantu Saya Anak Indonesia Dan Memberikan Sedikit Rejekinya Untuk Berdonasi Silahkan Langsung Ke Websitenya www.ayobantu.com Slash Takuya Osawa Peduli Anak Kanker Oke Iya Yuk Ikutan Dinerasi Bersama Takuya Kenapa Kalau boleh tahu Kenapa Takuya Peduli Dengan Anak Kanker Ya Sebenarnya Karena Saya Saya sangat Suka Anak-anak Dan Senyum Mereka Jadi Saya Mendukun Aku Mendukun Mereka Dan Ingin Melihat Senyum Bahagia Mereka Terima Kasih Takuya Senang Banget Takuya Ikutan Peduli Dengan Anak Kanker Karena Memang Kita Harus Bareng-bareng Ini Tidak Bisa Kita Perlu Bareng-bareng Semua Semakin Banyak Orang Yang Terlibat Dan Ngajakin Teman-teman Lainnya Untuk Berdonasi Pasti The impact Will Be Bigger Oke Pak Yoldi Ada Momen Yang Khususus Mengharukan Atau Malah Ada Pengalaman Yang Unik Gitu Yang Paling Diingat Selama Mendampingi Anak-anak Menderita Kanker Ini Hampir Setiap Pertemuan Atau Setiap Event Kita Ketemu Dengan Anak-anak Kanker Selalu Pengalamannya Berbeda-beda Dan Selalu Punya Makna Yang Buat Saya Pribadi Itu Luar Biasa Karena Sesuatu Yang Keluar Dari Anak-anak Ini Itu Mereka Punya Kekuatannya Mereka Punya Spirit Mereka Berjuang Untuk Sembuh Dan Mereka Tidak Menganggap Mereka Itu Anak Yang Tidak Berdaya Selayangnya Anak-anak Yang Biasa Nah Mereka Juga Ingin Diperlakukan Seperti Anak-anak Yang Yang Sehat Seperti Anak-anak Yang lain Jadi Kalau Setiap Kali Kita Ketemu Dengan Mereka Nah Mereka Ini Ajak Kita Bermain Mereka Ajak Kita Berbincang Bincang Bahkan Kalau Kita Tanya Apa Yang Kamu Rasakan Saat Ini Apa Yang Kamu Inginkan Nah Mereka Punya Semangat Untuk Mereka Mau Sembuh Dan Mereka Tidak Menganggap Bahwa Cancer Yang Menyertai Mereka Itu Menghambat Cita-cita Mereka Nah Memang Ada Beberapa Momen-momen Dimana Kalau Kita Sebagai Apalagi Saya Sudah 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 Kita Bisa Melihat Gitu Ya Lebih Kepada Bagaimana Orang Tua Orang Tua Melihat Perjuangan Anak-anak Nah Ketika Anak-anak Ini Bisa Lewatin Apa Pengobatan Gitu Dan Kemudian Mereka Dinyatakan Mereka Ini Sudah Bisa Sudah Menjadi Survivor Dan Apalagi Kenyataan Yang Kita Lihat Anak-anak Kita Ada Anak-anak Yang Dibawa Asuhan Yayasan Gantar Anak Indonesia Yang Sudah Sudah Merelakan Anan Sampai Bahunya Untuk Dilepas Jadi Diamputasi Tidak Tetapi Tidak Tidak Mematakan Semangat Dia Untuk Mengejar Cita-citanya Nah Salah Satu Anak Yang Cukup Menginspirasi Saya Bahkan Dia itu Bisa Mendapatkan Biasiswa Masuk Di Salah Satu Universiti Yang Ada Di Jakarta Negeri Dan Dia Mendapatkan Nilai-nilai Yang Fantastis Jadi GPA-nya Sudah Hampir 4 Nah Menurut Saya Hal-hal Seperti itu Momen Yang Seperti itu Membuat Kita Bukan Hanya Rasa Wow Tetapi Pastinya Saya Yakin Orang-orang Juga Yang Mengunduhkan Tangan Membantu Termasuk Mungkin Juga Salah Satunya Keseliasan Akan Merasa Aduh Seneng Merasa Happy Ada Ada Anak-anak Yang Dibasuh Kemudian Mereka Juga Punya Prestasi Yang Luar Biasa Kira-kira Seperti itu Agnes Iya Jadi Kita Ikutan Semangat Ya Pak Yildi Karena Melihat Mereka Juga Gimana Ya Ikut Matang Menyerah Gitu Gak Nyerah Walaupun Di Diagnosis Punya Penyakit Angkar Tapi Mereka Tetap Yaudah Jalin Aja Pengobatan Aku Mau Sembuh Aku Melanjutkan Cita-citaku Gitu Jadi Kita Yang Bantu Juga Oke Kita Bareng-bareng Ayo Ikutan Semangat Gitu Ya Pak Yoldi Ya Oke Kembali Ke Takuya San Oke Takuya Ada Ada gak Hal yang Pengen Banget Takuya Lakukan Untuk Bantu Anak-anak Angkar Oke Saat ini Kan kami Tau Takuya Sudah Bantu Banyak Dengan Ikutan Campaign Ini Namun Jika Ketemu Langsung Dengan Anak Pendeta Angkar Kira-kira Takuya Pengen Gimana Pengen Bantu Apa Lagi Ya Sebenarnya Saya Menutuskan Dengan Jelas Karena Saya Masih Beruntung Langsung Dengan Anak-anak Pasien Kangkur Dan Saya Juga Masih Berajar Tentang Persuaran Persuaran Yang Ada Di Indonesia Jadi Saya Ingin Coba Pergi Ke Indonesia Dan Bertemu Dengan Anak-anak Ya Ketemu Sama Anak-anak Pasien Kangkur Secara Langsung Saya Ingin Menihat Masalah Mereka Dengan Mata Saya Sendiri Lalu Saya Memberikan Dukungan Yang Mereka Butuhkan Ya Mungkin Tadi kan Saya Rasa Juga Kalau Takuya Hadir Untuk Menjemuk Anak-anak Berlita Kangkar Mereka Juga Pasti Semangat Ya Pak Yoldi Ya Saya Sendiri Punya Anak-anak Mereka Melihat Takuya Sang Luar Biasa Jadi Pegemar Sudah Sudah Bareng Anak-anak Anak-anak Benderita Kangkar Di Indonesia Coba deh Kasih Semangat Gitu Kata-kata Semangat Atau Mungkin Apa yang Mau disampaikan Dari Takuya Oh Dari Aku Ya Saya Mangat Pasti Kalian Sembuh Dari Kangkur Dan Cita-citamu Tercapai Setelah Sembuh Kangkur Ya Saya Mangat Bersama Thank you Kataku Ya Oke Dalam Mengenangani Anak-anak Terima Kangkar Ini Pasti Ada Ada Hambatan Ada Kesulitan Gitu ya Pak Ioldi Boleh cerita gak Pak Untuk Kesulitannya Apa aja Gitu Secara internal Ataupun External Ya Bisa diulang Sorry Sorry Agnes Kurang terdengar Oke Jadi sama ini Kalau Pak Ioldi Dan YKAI Selimu Berdampingi Anak-anak Benderita Kangkar Itu kan Pasti ada Hambatan Ada kesulitan Gitu ya Pak Ioldi Itu boleh cerita Sedikit Mungkin Pak Oke Ya Pastinya Kesulitan Pasti selalu ada Jadi Apalagi Kita Membantu Sebagai Yayasan Memang Membantu Orang-orang Yang sulit Secara Secara Ekonomi Mereka Juga sulit Secara Pendidikan Mereka Juga sulit Penuh Dengan Keterbatasan Tetapi Di atas Semuanya Itu Mereka Itu adalah Manusia Yang harus Dihargai Yang Menjadi Tagline Daripada YKAI Adalah Setiap Anak Dengan Kanker Berhak Mendapatkan Pengobatan Yang Layak Nah Bagaimana Kita Bisa Membawa Anak-anak Ini Mendapatkan Pengobatan Yang Layak Pasti Akan Menghadapi Kesulitan Pasti Ada Hambatan Pasti Pasti Ada Harga Yang Dibayar Tetapi Kembali Lagi Yayasan Kanker Anak Indonesia Semakin Banyak Mendapat Bantuan Ya Saya Sampung Sesungguhnya Kesulitan Ada Tapi Kesulitan Itu Bisa Kita Hadapi Kalau kita Bersama-sama Nah Jadi Saya Optimis Kita Bisa Mengatasi Kesulitan Kesulitan Yang Ada Di Depan Kita Kalau Semakin Banyak Yang Bisa Bantu Anak-anak Dengan Kanker Yang Indonesia Seperti Itu Terima Kasih Pak Yoldi Benar Banget Saya Setuju Semakin Banyak Orang Yang Terlibat Barang-barang Kita Raju Jutaan Tangan Untuk Kebaikan Bantu Kembalikan Senyum Sehat Anak Indonesia Terima Kasih Pak Yoldi Antas Tadi Sharing Sempat Terputus Maaf Banget Ini Kita Udah Mau Sampai Ke Penghujung Acara Saya Boleh Minta Dari Takuya Mungkin Kalimat Ajakan Untuk Teman-teman Takuya Berdonasi Untuk Pengobatan Anak-anak Di YKI Oh Oke Ya Eh Mese Itu Kayak Mesej Gitu Betul Ya Untuk Anak-anak Dan YKI Ya Sebenarnya Aku sekarang Ya Bantu YKI Ya Sebenarnya Aku mau Aku temu Anak-anak Dan Lansin Dan Mereka Mau bantu Lansin Gitu Tapi Enggak bisa Bantu Jadi Ayo Bantu Mereka Lewat Bertonasi Ya Aku juga bisa Dari Jepang Jadi Ya Untuk Anak-anak Kangkir di Indonesia Ayo Bertonasi Lewat Ayobantu.com Ya Ya Betul Ayobantu.com Ya Dan Semoga Kalian Ya Pak Yuridi Sang Ayobun Sang Dan Anak-anak Indonesia Ya Kalian semua Sehat Selalu Dan Pandemi ini Selesai Cepat Amin Pandemi Selesai dengan Cepat Saya setuju Banget Jadi takutnya Misalnya ini ya Bulat-balik Indonesia Lagi ya takutnya Kalau ada pandemi Ya Dengan Cepat Setuju Banget Pak Yuldi Boleh minta Harapannya Pak Yuldi Apa sih harapannya Dengan adanya Kampanye Kita bersama Ini Oke Nah Tentunya Ini sangat positif Harapannya Semakin Banyak orang Yang tahu Bahwa Ada Anak-anak Dengan kanker Indonesia Yang Memerlukan Uluran tangan Dari Kita semua Nah Kita bisa Menghubungi Setiap Kegiatan Daripada Yayasan kanker Anak Indonesia Mengalui Sagram Atau Semua yang Terafiliasi Dengan Yayasan kanker Anak Indonesia Nah Terima kasih Banyak ya Support Yang diberikan Sama Ayubantu Terima kasih Akres dan tim Nah Special thanks Buat Takuyasan Luar biasa Terima kasih Terus support Anak-anak kanker Di Indonesia Kalau ke Indonesia Jangan lupa Nanti kita ketemu Ya Ya Harus jadwalkan ketemu ya Takuyah Ya Harapannya sih Semakin banyak Anak-anak Dengan kanker Di Indonesia Yang mendapatkan Bantuan Dan kita Sama-sama Mengembalikan Senyum sehat Anak Indonesia Anak Indonesia Yay Thank you banget Nggak kerasa nih Kita udah 30 menit Lebih Ngobrol bareng Walaupun tadi Sempat terkutus Tapi Saya senang sekali Malam ini Jadi host Ngobrol-ngobrol bareng Takuya Dan Pak Yoldi Dapetin banyak Insight ya Tentang harapannya KAI Kemudian harapan Takuya juga Yang kepengen banget Yang Indonesia Takuya Mari kita jadwalkan Ketika Takuya Tengah Indonesia Kita ketemuan ya Jadi Teman-teman Viewer malam ini Saya sudah Ketik Di kolom komen Dan saya Pint disini Mohon bantuannya Berdonasi Di www.ayobantu.com Takuya Osawa Peduli kanker anak Namun Bukan hanya Berdonasi juga Kalian bisa support Melalui doa Melalui Mungkin Tadi seperti Pak Yoldi katakan Sampaikan Apa namanya Jadi relawan Juga bisa ya Pak Yoldi ya Bisa langsung Hubungi YKAI Oke Terima kasih Takuya San Dan Pak Yoldi Selamat malam Sehat selalu Sampai jumpa Sampai jumpa Thank you Terima kasih Thank you Thank you Takuya San Semana jangan lupa Sunyo Hai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih